Kabarnya jembatan layang Tumbang Nusa saat ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Dan konon katanya memiliki penunggu tak kasat mata yang mendiami jembatan ini. Konon kabarnya di lokasi ini sudah banyak korban tewas karena kecelakaan. Salah seorang warga Tumbang Nusa yang sering lalu lalang di ruas jembatan tersebut mengungkapkan, dan biasanya saat malam ia melintasi tikungan tersebut selalu terasa berbeda. Terkadang ia melihat ada perempuan berdiri di sisi jalan dan kendaraan yang digunakan jalannya terasa agak berat. Apalagi saat mobil itu membawa muatan makanan dari arah Palangkaraya. Menurut warga setempat itu, sudah banyak korban meninggal dunia di lokasi jembatan ini. Baik kecelakaan tunggal maupun tabrakan. Bahkan ada yang terpental keluar jembatan dengan kondisi yang mengenaskan. Daerah ini memang sangat terkenal rawan kecelakaan dan diakini ada penunggunya juga. Ada salah satu kecelakaan yang cukup terkenal sampai saat ini. Mobil yang kecelakaan tersebut dialami oleh ambulans jenasa. Mobil pengantar jenasa ini mengalami kecelakaan tunggal. Berawal saat ambulans yang berangkat dari kota Palangkaraya ini tidak mengantar jenasa ke Pangko, kebupaten Pulang Pisau. Namun saat melintas di tengah jembatan Tumbang Nusa sepanjang 8 km itu, ambulans mengalami kejadian naas. Tiba-tiba ban mobil pecah sehingga oleng dan akhirnya melintang persis di tengah jalan. Jenasa yang berada di dalam mobil dikeluarkan dan diletakkan di pinggir jalan. Kejadian tersebut hingga memacetkan puluhan kendaraan. Baik yang menuju arah Palangkaraya maupun yang ke arah Pulang Pisau, Kapuas dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Maklum, jalan tersebut adalah akses satu-satunya di kawasan Trans Kalimantan tersebut. Masyarakat sekitar jembatan juga sering melakukan upacara rutas atau buang sial. Masyarakat setempat percaya dengan mengadakan ritual upacara rutas dapat menghilangkan energi negatif yang ada di sekitar jembatan tersebut. Dan menghilangkan makhluk sosok tak kasat mata yang sifatnya mencelakakan atau penunggu jahat. Dahulu konon katanya sebelum jembatan dibangun, pernah juga dilakukan ritual manyanggar. Masyarakat meyakini ritual tersebut untuk membersihkan pengaruh negatif. Namun karena tidak rutin dilaksanakan, maka masih perlu mengadakan ritual rutas. Terima kasih telah menonton!